Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sugengrawu Ahlan wa sahlan Selamat datang di Bymasbay channel Media untuk Berbagi informasi dan pengalaman Seputar kuliner Dan traveling yang ada Di Nusantara Halo semuanya Jumpa lagi dengan saya Masbay Di Bymasbay channel Food and Travel Vlog Jadi kali ini saya mau share Ke teman-teman Maren saya habis jalan-jalan Ke daerah Karawaci Dan saya dapat jajanan yang Sangat recommended Bagus ya, ini bukan iklan Tapi memang ini Bagus untuk Kesehatan Terutama yang ini, ini adalah Susu purma atau minuman sehat Yang bahan dasarnya adalah Susu Murni ya Susu Tawar UHT Yang dicampur dengan Purma Nah ini Saya beli ada Dua macam Yang pertama Susu purma Original Kemudian yang ini adalah Susu purma Yang dicampur dengan Oreo Nah ini saya mau cobain Seperti apa rasanya Ini kemarin Saya beli itu Dan ternyata disana ada juga Dia jualan Kalau ini cemilan Banyak sih ya Di tempat-tempat lain pun Ada tapi Ini saya nanti mau Cobain juga Seperti apa rasanya Namanya Makarona Mungkin ini karena Lagi Musim boomingnya Corona Jadi Dia ngasih namanya Makarona Biar viral ya Semoga Larisnya jualannya Oke Susu purma ini Dia banyak banget Mengandung manfaat ya Disini Ditulis di Bagian belakangnya Nanti teman-teman bisa lihat Itu Manfaat dari susu purma Di antaranya Membuat jantung sehat Kemudian untuk Booster AC Air susu ibu ya Ini bagus sekali Untuk ibu menyusui Kemudian Mengobati sembelit Memberikan tulang yang kuat Mengobati anemia Mengingkatkan Fungsi seksual Ada juga Ternyata ya Dan Menjaga kesehatan sistem saraf Menjaga kesehatan sulit Dan juga Menjaga kesehatan otak Membantu Kelancaran Dalam persalinan normal Jadi Ini Disarankan juga untuk Bumil-bumil Bumil-bumil Nah untuk penyimpanannya Ternyata dia harus Dominan dingin ya Karena kalau dia Di suhu ruangan normal Cuma bisa bertahan 4-5 jam Dan Kalau di Lemari pendingin Itu bisa 1-2 hari Dan dalam kondisi beku Di freezer Dia bisa bertahan Sampai 1 minggu Nah Ini teman-teman Bisa perhatikan ya Dari daya tahannya Si produk ini Bisa Kita tahu Kalau produk ini adalah Tidak memakai bahan Pengawet Seperti hanya Roti-roti itu Kalau teman beli Roti basah Banyak sih macamnya ya Itu juga Dia gak bertahan lama Paling sekitar 3-5 hari Itu Dia udah gak bisa Dikonsumsi lagi Tandanya dia gak menggunakan Pengawet Terutama pengawet yang Kimia Oke untuk komposisinya Bener nih Namanya ada Susu sapi Kemudian kurma Kalau yang Dimix dengan oreo Itu tambah oreo Kalau yang gak Berarti cuma 2 bahannya Adalah Susu Dan kurma Oke teman-teman Langsung aja Karena ini memang Minuman yang Bagusnya dibindungi Saya mau kasih Es batu Kita mau Cobain ya Yang Susu kurma Original Kita mau coba yang Original dulu Ini Packagingnya juga Rapi Nah kita Pakai gunting ya Karena agak susah Oke Ini segelnya Tutupnya juga Dia di segel lagi Oke Nah ini lupa Tapi sebelum tuang Bagusnya ini Dikocok dulu Karena Biar si kurmanya itu Nyampur Sekarang kita Mau Tuang Teman-teman Lihat ini Pasti kepingin Seger banget Bismillahirrahmanirrahim Oke Ini kemasan Satu botolnya 250 ml Nah kalau teman-teman Mau beli Ada di Instagramnya ya Healthy drinks Tangrang Healthy drinks Tangrang Jadi ini Nanti saya Kasih di Deskripsi ya Untuk alamatnya Alamat IGnya Dan juga Kalau mau Pesan Bisa juga Nanti saya kasih Nomor handphonenya Nah produknya Zahra Healthy drinks Oke Mantep banget ya Ini kita tunggu dulu Biar dia agak dingin Sambil kita tunggu Kita mau cobain Makorona Makorona Nah jadi Ada tiga varian ya Yang pertama Ada balado Kemudian ada Pedas manis Sama original Tahu gak nih Harganya berapa satunya Satunya itu Cuma Tiga ribu Ya Jadi segini itu Tiga ribu Ada juga Sebenarnya kemasan kecil Yang Dua ribu Tapi Saya ambil yang Gedean Coba mana dulu nih Oke Balado Ya oke Kita cobain yang Balado Oke kita buka Nah Bismillahirrahmanirrahmanirrahim Kalau original ini Kayaknya asin Sebenarnya Lebih kuning ya Beda sama yang balado Lalu agak merah Kalau ini dia lebih kuning Rasanya Mama Kalau saya lebih senang Balado Dibandingin yang Ori Ini mungkin temen-temen Ada yang suka Ori Next Kita cobain yang Pedas manis Cabainya Kelihatan manis Kalau yang pedas manis ini Agak semi-semi Basah dia Dia kayak Makaroni Yang Apa sih namanya Kalau di Pokoknya dia bikin adonan sambal Di wajan gitu Terus ini diaduk Di dalamnya gitu ya Ini bumbunya Agak lebih lengkap Dan kayaknya Ini alami Karena ada potongan-potongan cabainya Beda sama yang balado Ini biasanya bumbu kemasan Kalau yang Ori Cuma dikasih Semacam Menyedap rasa Kalau yang ini Pedas manis ini Dia Udah digoreng Dia diaduk lagi Masak lagi Cocok sih Buat cemilan Pagi siang malam Oke Ambil nonton video Jangan lain Kita tes Sudah dingin Kita aduk dulu ya Kita akan Cobain Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Susu UHT Yang putih Yang biasa Kalau teman-teman minum Itu udah Cukup Kentel ya Bahasanya Apalagi Agak-agak kental gitu Ditambah dengan kurma Ternyata lebih mantep Ini jujur Saya baru pertama kali Minum Susu kurma Alhamdulillah Enak banget teman-teman Mantep Jadi Kayaknya Untuk mengkombinasikan Antara susu Dengan kurma Ini si peracik Mencobanya Berkali-kali Sampai nemu Racikan yang Mantep Ini ya Nah Alhamdulillah Minuman kesehatan Sekaligus minuman enak Ini minuman kesehatan Sekaligus minuman enak Mantep Kita akan cobain Yang kedua ya Ini adalah Susu kurma Oreo Disini ada Keterangannya Susu kurma Oreo Jadi Saya sempat Tanya ke Penjualnya ya Bayang lacek Minuman kaya Itu Betul Kenapa Dia dinamakan Susu kurma Oreo Karena Perpaduannya Ditambahkan juga Dengan Oreo Biskuit Teman-teman Tahu Oreo Biskuit Yang Seperti ini ya Nah Itu Diambil Biskuitnya Yang bagian hitam Tapi krimnya Nggak dimasukin Ini yang Dicampurkan dengan Susu kurma Ini Kita cobain Seperti apa rasanya Susu kurma Oreo Ini kita akan Coba Tuang ya Teman-teman Ini tadi Yang Apa Susu kurma Original Yang burme Cuma susu Sama kurma Ini yang Oreo Wah Tentu banget Teman-teman Ini Mantep Oke Cukup Sambil Ngembang lagi Teman-teman Oke Kita cobain Yang Susu kurma Oreo Campur Dengan Biskuit Oreo Oke Kita cobain Bismillahirrahmanirrahim Lebih Kental ya Lebih Pekat lagi Karena Mungkin karena Ada campuran Oreo-nya itu Jadi dia lebih Kental Tapi Untuk Rasa Oreo-nya Sebenarnya Tidak terlalu Dominan Efeknya Lebih Kental Kalau Rasanya Tidak terlalu Beda jauh Dengan yang Original Susu kurma Ini Kalau Diminum Siang hari Pas panas Dingin-dingin Begini Kasih es Mantep Teman-teman Seger Rasanya Benar-benar Seger Jadi Menambahkan Semangat Jadi kalau kita Minum Badannya Seger Jadi kita Semangat buat Perja Semangat buat Ibadah Semangat buat Apapun aktivitas kita Terutama yang baik-baik Oke teman-teman Seperti itu ya Review singkat Mengenai Susu kurma Nah mungkin Kalau teman-teman Mau coba Juga bisa Silahkan di rumah Bikin Susu kurma Sendiri Beli kurma Dicampur dengan Susu Tapi kalau Teman-teman Kira-kira Sebelum Mencoba Bikin sendiri Pengen Rasain Seperti apa Susu kurma Yang sudah Dikomposisikan Diracik Dengan Baik Saya sarankan Teman-teman Beli Susu kurma Zahra ini Mungkin Di luar sana Banyak Merk-merk lain Yang saya Tidak tahu Cuman karena Saya mencoba Merk Zahra ini Dan saya Merasa Ini Enak Dan cocok Jadi Bagus Sangat Untuk Minuman Kesehatan Kita Oke itu Aja Kurang lebihnya Saya minta maaf Sampai jumpa Di video-video Bagus Selanjutnya Jangan Bosen Nonton Video-video Bagus dari By Mas By Channel Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax